Memang di saat sekarang, perubahan perilaku itu terjadi, tetapi perubahan perilaku itu harus bisa membuatkan dampak secara ekonomi buat pemulihan ekonomi. Rangkullah, orang-orang Cianyur yang punya potensi dan ahli di bidang pariwisata. Banyak Cianyur bisa menjadi baliknya di Jawa Barat. Kita sama-sama lah, karena kalau kita nggak bisa bekerja sama dan kerja sama-sama akan sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cirek. Kali ini kita kembali lagi ke Tokso COVID-19. Hari ini saya sudah bersama dengan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah, Pak Hadi Sidrisno. Kita akan berbicara panjang lebar terkait sektor pariwisata di tengah pandemi COVID-19. Dan cara pemulihannya seperti apa nih, memasuki adaptasi kebiasaan baru saat ini, kan gitu Pak. Nah, Pak Hadi gimana kabar? Baik-baik, Alhamdulillah. Baik-baik, Alhamdulillah ya. Salam COVID dulu. Oke Pak Hadi, ini kalau biasanya kita di ruangan ya kan, di kantor gitu. Kita di outdoor segalanya gitu kan. Pak Hadi, ini kan pandemi COVID-19 masih berlangsung di Indonesia, khususnya di Canjur sendiri. Nah, salah satu yang terangkan dampaknya itu kan dari sisi ekonomi kan sektor pariwisata. Betul, betul sekali. Nah, Pak Hadi ini kan selaku Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah. Mungkin bisa jelaskan, mungkin awal dulu gambaran sebelum pandemi, kondisi pariwisata di Canjur khususnya seperti apa. Baik, terima kasih nih. Ya, terakhir ya. Jadi memang ini COVID-19 ini terus serang aja, menghantam segala. Segala lini, segala sektor, segala aspek kehidupan. Bayangkan selama tahun 2020, begitu pandemi masuk ke Indonesia. Di Wuhan, Desember 2019, masuk ke Indonesia itu sekitar Februari-Maret. Dari sana itu udah mulai. Lockdown terjadi, PSBB terjadi. Sektor ekonomi betul-betul amruk. Termasuk, yang paling terkena dampaknya adalah sektor pariwisata. Pariwisata ya? Pariwisata. Oke. Pariwisata. Betul-betul itu terpuruk. Apalagi periode dari April, Maret. Itu terus serang aja, beberapa hotel ada yang tutup. Okupansi tingkat tunian kamar itu terus serang sampai nol. Nah, sedangkan kewajiban dari pihak industri perhotelan, para pengusaha. Kewajiban membayar gaji karyawan. Kewajiban membayar listrik. Operasional. Operasional. Walaupun dari pemerintah memberikan relaksasi, keringanan untuk membayar misalnya listrik ya. Tapi tetap, kemampuan untuk membayar kewajiban-kewajiban itu, itu hanya sementara mungkin 1-2 bulan, 3 bulan. Selanjutnya, selama bisnis itu belum pickup, belum naik lagi, terus serang aja. Sangat-sangat terpuruk dunia pariwisata. Di Cianjur gimana khususnya? Di Cianjur juga sama. Sama ya? Sama. Apalagi restoran kan. Itu banyak yang tutup. Banyak yang tutup juga gitu kan. Di Cianjur juga. Ini secara gambaran umum ya. Dan memang COVID ini tidak terduga. Sangat-sangat tidak terduga memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap seluruh aspek kehidupan. Khususnya aspek pariwisata. Pariwisata merupakan sektor yang pertama kali terdampak karena COVID ini. Seperti apa? Yang terasa banget gitu dampaknya gitu. Dampaknya memang terus serang aja. Pengangguran sangat penting. Kemampuan pengusaha. Kemampuan pengusaha untuk membayar gaji saja itu sudah tidak mampu. Sudah tidak ada daya. Hotel, restoran, terus industri pariwisata lainnya gitu kan. Itu hanya bertahun 3 bulan? Hanya bertahun 2-3 bulan untuk... Di awal pandemi itu ya? Betul. Karena cash flow sudah sangat-sangat terganggu. Sudah sangat-sangat terganggu. Oke. Dan ini memang pemerintah ada kepedulian dalam hal itu. Dengan memberikan bantuan. Tetapi kan tidak mencukupi. Karena kemampuan pemerintah juga terbatas. Sedangkan sektor pariwisata bukan hanya sektor pariwisata saja. Sektor-sektor yang lain pun juga membutuhkan bantuan. Nah disanalah kita di industri pariwisata. Walaupun dampaknya seperti itu. Dampaknya sangat-sangat keras gitu kan. Ke sektor pariwisata. Tetapi kita masih punya keyakinan dan optimisme kan. Bahwa sektor pariwisata akan menjadi sektor yang pertama kali recovery setelah wabah COVID ini. Pertama kali recovery? Pertama kali recovery sektor pariwisata. Alasannya apa? Kang Hari juga kan sudah bosan di rumah ya? Iya sih Pak. Itu dirasakan oleh semua. Oke. Berarti kan ketika masuk adaptasi kebiasaan baru. Ya. Yang normal. Nah disini apakah ini awal salah satu tadi? Sektor yang pertama lagi akan cepat recovery-nya? Recovery pariwisata. Sekarang aja memang recovery pariwisata itu akan bertahap. Tetapi sektor pariwisata akan menjadi sektor yang pertama kali recovery setelah pasca COVID-19 ini berakhir. Sekarang ini kepercayaan timbul, keinginan timbul karena apa? Kita punya keyakinan vaksin ini berjalan efektif. Ya. Pemerintah sudah menemukan vaksin dan memang itu Mark Plus sudah memperkirakan hal ini. Ya. Sudah melakukan penelitian pada saat itu. Akan ada tiga stage. Oke. Tiga stage pasca COVID-19 ini berakhir. Oke. Pasca pertama itu ya seperti kita ketahui adaptasi kebiasaan baru. New normal. New normal. New normal istilahnya gitu kan. Nah. Sekarang ini. Sekarang ini kita masuk ke era new normal. New normal. Ya. Jadi era new normal itu memang pertama kali dikenalkan oleh seorang Roger McNamee gitu kan. Orang Amerika. Bahwa suatu waktu di mana kemungkinan besar Anda bersedia bermain dengan aturan baru. Sekarang pun juga. Dulu sebelum COVID kan. Kita pakai masker diomongin orang ya. Iya. Sekarang sebaliknya kan. Bahwa kita nggak pakai pasker. Pasti kan. Dimusin sama orang. Ditunyi sama orang. Ini orang aneh gitu kan. Oke. Itu kebiasaan baru yang sekarang sudah kita alami gitu kan. Terus jaga jarak. Social distancing. Terus kita bersosialisasi dengan orang lain. Kita terbatasi. Itu adalah aturan baru kan. Oke. Tetapi kita menjadi biasa. Itu era baru. Tetapi kita juga harus sadari kan. Ada perilaku ya. Perilaku yang berubah. Contohnya tadi kan. Di era ini perilaku kita sebagai manusia kehidupan. Kalau kita bandingkan dengan sebelum. Sebelumnya kita terus serang aja. Kita ada perubahan perilaku. Nah perilaku pertama kan. Di era apa? Di COVID ini. Di dunia di aspek pariwisata. Itu turis masih merasa beresiko kan. Untuk berwisata ke tempat jauh. Makanya sekarang mayoritas orang-orang itu hanya staycation disebutnya. Staycation. Jadi apa? Hanya di dalam kota saja. Dan perilaku pertama ini hanya generasi Y dan generasi Z saja yang mau mengambil resiko. Generasi Y dan generasi Z adalah generasi peralihan kan. Yang memang menguasai dunia teknologi. Generasi Z itu adalah generasi yang lahir tahun 1995 sampai 2010. Terus generasi Z ini adalah generasi yang lahir memang 1981 sampai 1994. Yang memang dia menguasai teknologi. Jadi kepercayaan itu timbul. Sehingga dia berani untuk beresiko. Tapi yang gini Pak. Ketika bicara masuk di adaptasi kewisian baru. Nah apa sih sebetulnya? Yang harus dilakukan oleh sektor pariwisata sendiri. Khususnya di Cianjur. Karena kan pandemi kan masih ada nih. Betul. Aturan pun juga ketat kan. Tergantungan perusahaan kesehatan. Nah yang harus disiapkan itu seperti apa. Terus memang berdampak gak? Seberapa besar dampaknya ketika di adaptasi baru? Apakah ada peningkatan okupansi atau kunjungan atau seperti apa? Memang di saat sekarang perubahan perilaku itu terjadi. Tetapi perubahan perilaku itu harus bisa membuatkan dampak secara ekonomi buat pemulihan ekonomi. Khususnya pemulihan ekonomi di sektor pariwisata. Ada beberapa hal memang yang harus kita lakukan. Contohnya adalah perilaku protokol kesehatan. Harus kita selalu lakukan. Nah di Cianjur khususnya memang beberapa hal saya pernah menyampaikan juga. Ada lima hal yang memang harus kita lakukan. Kelemahan daya saing sektor pariwisata. Khususnya di Kabupaten Cianjur. Satu adalah kebersihan. Mohon maaf kan dari sisi toiletnya. Karena sektor yang akan dilihat salah satu hal yang paling penting adalah toilet. Tapi mau tidak mau ketika sekarang AKB semua sudah harus. Sudah harus kan? Tetapi memang di sini harus ada keterlibatan dari pemerintah yang lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi? Lebih dalam lagi. Mengawasinya itu ya? Mengawasinya itu. Juga standarisasi. Kita mengharapkan ada sebuah standarisasi. Misalnya standarisasi toilet lah. Di setiap daerah tujuan wisata, standar toilet itu seperti ini. Tentukan. Dan itu adalah keterlibatan pemerintah yang harus mutlak dilakukan. Karena dia mempunyai otoritas atau kewenangan. Untuk memaksa orang untuk melakukan itu. Karena kalau tanpa itu, sektor pariwisata tidak akan bisa berkembang. Tidak akan bisa naik. Dan itu akan sangat-sangat merugikan kita semuanya. Itu hal yang simple. Yang sederhana. Dari sektor kebersihan. Terus, kita juga mempunyai kelemahan dari sangat kurangnya SDM pariwisata di Cianjur. Contohnya misalnya gini. Contohnya real lah. Contohnya real. Di semua daerah tujuan wisata yang ada di Cianjur. Mohon maaf. Mayoritas dikelola oleh SDM-SDM yang memang belum dikembangkan untuk berkembang menjadi seorang. Seorang ahli di bidangnya. Dalam pelayanan. Dari sisi melayani orang. Dari sisi misalnya menyambut para wisatawan. Dari sisi standarisasi apa saja nih. Atraksi-atraksi yang bisa kita lakukan. Belum kita maksimal. Ada tiga hal. Tiga hal yang betul-betul kita harus perhatikan. Dalam menentukan ini satu tempat yang menjadi daerah tujuan wisata yang akan baik atau buruk. Satu adalah akses. Kedua adalah amenitas. Ketiga adalah atraksi. Akses beberapa metaf sudah oke lah. Aksesabilitas jalannya, infrasi itu sudah oke. Tetapi dari sisi amenitas. Amenitas salah satunya restoran, rumah makan, penunjangnya. Itu yang masih menjadi PR sekalian. Nah itu yang masih menjadi PR kita semuanya. Tapi sekali lagi, pemerintah memang harus terjun dan turun tangan dalam hal ini. Saat ini gimana? Gini kan, ya tadi saya bilang. AKB ini kan udah ada jalan ya kan gitu. Kemarin kan data terakhir pun juga ketika ada libur panjang segala macam kan, tempat wisata juga rame ya kan. Meskipun tidak apa namanya, tidak serame mungkin sebelum pandemi. Tapi sudah nampak belum di saat ini, sektor pariwisata itu di Cianjur ketika AKB ini sudah mulai recovery-nya itu loh, tumbuhnya itu. Nah, bisa ya dan bisa tidak ya, saya mengatakannya. Kenapa bisa ya dan bisa tidak? Momentum 2021 ini adalah momentum pemulihan ekonomi di sektor pariwisata. Dan harusnya berkembang. Grafiknya betul-betul harus secara... Tetapi, kalau secara internal, mohon maaf misalnya kepariwisataan di Cianjur, belum siap untuk menyambut hal itu, saya rasa terus-terusnya ngajak pemulihan sektor ekonomi di sektor pariwisata akan lambat. Dan akan landai mungkin. Dan ini tidak boleh terjadikan. Jadi SDM, infrastruktur, kebersihan ya. Betul. Sebetulnya momentum sekarang, di saat COVID-19 ini masih berjalan, terus semua kegiatan masih dibatasi. Saatnya sebetulnya sekarang, dalam hal pengembangan SDM di sektor pariwisata. Ada kan pelatihan-pelatihan? Walaupun misalnya dengan terbatas. 50% orang. Kan bisa dilakukan. Tetapi, kita masih melakukan itu. Dampaknya bisa dirasakan 5-7 tahun ke depan. Jadi ketika pandemi sudah usai, kita sudah bisa... Sudah siap. Momentum sekarang. Sekarang momentum masih betulnya. Untuk pengembangan SDM. Setahun ini bisa jadi momentum itu. Sehingga dalam rentang waktu yang masih panjang, pada akhirnya begitu pariwisata di-covery secara normal kembali, itu SDM kita sudah siap. Jadi pemerintah itu tetap ya SDM juga ya. Investor juga tetap. Betul. SDM, Kang. Oke. Nah, badan promosi pariwisata canjur sendiri. Dalam waktu dekat mungkin apa yang bisa dibantu oleh BPPD sendiri? Gini, Kang ya. Kita ini memang dibentuk di bulan September 2019. Sampai saat ini, walaupun ya, kita ini belum pernah mendapatkan 1 rupiah pun juga anggaran. Belum. Tetapi kita sudah melakukan salah satu yang harus kita lakukan. Yaitu apa? Pengembangan SDM itu. Pengembangan SDM itu ya. Kita pernah melakukan di beberapa tempat. Misalnya daerah Gunung Padang itu. Oh. Kita pernah mengumpulkan kompeparnya. Kita mengumpulkan stakeholder-nya, warga masyarakatnya. Kita presentasi tentang pengembangan Gunung Padang ini menjadi desa wisata. Oke. Mimpi kami, Kang. Gunung Padang, Kampung Pandanwangi, Bisa dijadikan menjadi desa wisata. Kita ingin posisinya menjelaskan. Gunung Padang itu sudah dikenal oleh dunia. Kenapa tidak kita manfaatkan? Kita sudah mempunyai satu-satu kekuatan bahwa Gunung Padang sudah dikenal. Kampung Pandanwangi misalnya. Itu satu kekuatan juga. Satu kekuatan apa? Kita ingin membuat Pandanwangi ini menjadi salah satu ikonnya Cianjur. Jadi kalau orang luar ingin mengenal Pandanwangi, beras Pandanwangi, cara menanamnya seperti apa, lumbungnya seperti apa, tidak usah datang ke mana-mana. Datanglah ke Kampung Pandanwangi itu. Kita bisa create seperti itu. Ada pepatah mengatakan seperti ini dalam teori marketing. Bahwa market itu tidak bisa dicari, tapi di-create, Kang. Diciptakan. Momen tepatnya itu harus kapan? Apakah pandemi ini bisa jadi momen tepatnya di pemulihan sekarang? Saat ini, yang harus kita lakukan adalah preparation. Persiapan, Kang. Persiapannya dalam hal apa? Kita persiapan produk. Persiapan SDM-nya. Siapkan itu. Karena apa? Sebentar lagi, Kang. Apa? Perilaku ketiga akan muncul. Perilaku ketiga itu apa? Perilaku ketiga adalah perilaku post-normal disebutnya. Post-normal? Post-normal. Di mana vaksin sudah ditumbuhkan. Sekarang vaksin sudah ditumbuhkan. Vaksin sudah ditumbuhkan. Jadi sepertinya akan normal lagi. Nah, dan dunia berhasil menekan jumlah kasus baru. Karena herd immunity itu, Kang. Betul. Karena bagaimanapun juga sekarang, kita ini harus hidup berdampingan dengan corona, dengan COVID-19. COVID-19 itu tidak akan hilang, Kang. Tidak akan hilang. Tetapi kita harus mau beradaptasi, hidup berbarang, berdampingan dengan COVID-19 ini. Seperti sekarang, Kang. Apakah kolera sudah hilang? Belum. Apakah cacar cair sudah hilang? Belum. Tapi kita bisa hidup berdampingan. Meskipun kita pernah disuntik juga. Nah. Nah, kita juga sekarang konsepnya dengan COVID-19 ini, kita biasakan diri untuk hidup bertampingan dengan COVID-19 ini. Tapi BPD punya analisa nggak? Kapan kira-kira sektor pariwisata di Canjur itu akan pulih atau kembali normal lagi? Kita memprediksi, akan pulih kembali secara normal itu sekitar bulan Juni-Juli, Kang. Juni-Juli? Setelah vaksin selesai secara menyeluruh, dan kita sudah masuk melewati bulan Ramadan dan Lebaran, baru setelah itu terus serang aja. Post-normal itu. Akan recovery dan grafiknya akan cepat. Nah, makanya saat inilah saat yang paling tepat oleh pemerintah daerah untuk melakukan persiapan menuju ke arah sana. Karena kalau kita tidak persiapan dari sekarang, Kang, kita akan kelabakan dan kita juga akan terkaget-kaget. Mbak yakin tidak pemerintah bisa secepat itu mereka free ini, gitu? Tergantung niat, Kang. Tergantung niat, Kang, Mbak Gita. Tergantung niat. Niatnya seperti apa? Saya yakin. Sebetulnya bisa dilakukan. Bisa, ya? Bisa dilakukan. Rangkullah, Kang. Rangkullah orang-orang Cianjur yang punya potensi dan ahli di bidang pariwisata. Stekodon semua ya, terkait ya. Tapi kan sekarang ini pariwisata di kita, ya berarti kan pertama tadi poinnya kurang. Terpelihara, kurang terawat, gitu kan. Fasilitas masih kurang, STM masih kurang. Tapi ada nggak yang benar-benar mati gitu sektor pariwisata kita gitu di Cianjur ini? Di Cianjur. Pandemi ini? Pandemi banyak, Kang, sektor pariwisata yang mati. Meskipun di AKB sekarang? Betul, banyak, Kang. Banyak. Banyak yang mati. Khususnya kuliner, Kang. Kuliner dengan keterbatas waktu jam operasional, Kang. Bayangkan, Kang. Pembayaran gaji yang fixed cost, gaji listrik, mereka sudah tidak mampu, Kang. Itu punya terjadi pengurangan karyawan juga? Terjadi punya pengurangan. Kuliner, hotel juga? Hotel. Sekarang aja, Kang. Sekarang sudah terjadi dalam kondisi sudah pengurangan karyawan. Karyawan yang ada pun juga, itu dibayar gajinya itu setengah. Tetapi mau nggak mau, Kang. Itu harus dilakukan. Dan karyawan juga menyadari itu. Nggak ada masalah. Karena kondisi, Kang. Kondisi yang harus kita melakukan. Karena kondisinya memang seperti ini saat ini, Kang. Saat ini kita dalam stase survival, Kang. Yang penting kita bisa hidup aja dulu. Tapi menariknya gini, Pak. Ini bicara pemilihan ekonomi. Saya tahu piresata, oke. Tadi pemerintah harus, pemerintah daerah harus memperbaiki STM-nya, infrastruktura, segala macam. Bicara pemilihan ekonomi, di sekeliling wisata-wisata kan ada kuliner, ada hotel. Orang-orang yang hidup nih kan di seputar objek wisata itu. Apa yang harus dikirimkan pemerintah? Apakah memberikan bantuan modalkah? Atau memberikan bantuan lain berupa apa? Nah begini, Kang. Dengan memberikan bantuan modal pun juga, bantuan untuk operasional itu bukan solusi yang terbaik juga. Oke, sebetulnya. Tetapi, untuk minimal, sektor industri pariwisata itu survive. Bisa mempertahankan hidupnya saja, itu sudah untung. Saran saya, bangkitkan sektor pariwisata. Datangkan wisatawan. Walaupun wisatawan yang saat ini datang adalah wisatawan Nusantara. Tetapi, walaupun kita ada protokol kesehatan yang harus kita lakukan, tetapi buka sektor itu, Kang. Sektor itu buka, sekali lagi, walaupun dengan protokol kesehatan. Tapi itu harus dilakukan. Agar apa? Sektor pariwisata, baik hotel maupun restoran, itu bisa menghidupi dirinya sendiri. Karena APBD, anggaran pemerintah Kabupaten Sianyur, ada keterbatasan. Ada sangat-sangat terbatasan. Tidak mungkin, Kang. Bisa menghidupi semua sektor pariwisata. Tidak mungkin. Hal lain lagi juga yang harus dilakukan oleh pemerintah. Bahwa harus ada diberikan relaksasi. Ada stimulus ya. Stimulus. Karena di industri itu, yang fixed cost ini, Kang. Personalnya itu yang besar. Ya, itu. Satu, gaji karyawan. Kedua, pembayaran listrik. Ketiga adalah pembayaran air. Sampai situasi, kondisi normal kembali. Berarti target bulan Juni, prediksi. Prediksi kita ini akan naik. Akan naik. Setelah vaksin rencana, kan pemerintah memberikan vaksin masalah itu targetnya Maret 2021 selesai. Artinya, punya waktu Maret, April, Mei, Juni untuk recovery secara menyeluruh, Kang. Tetapi ya itu. Yuk kita lakukan bareng-bareng dari sekarang gitu kan. Untuk menyiapkan segala sesuatunya, Kang. Ketika vaksin sudah, kan gitu. Terus, gitu tadi. Ketika masih kipos normal gitu kan. Pusatawan udah mulai banyak yang masuk. Tapi kan, tadi Pak Hadi bilang, kita harus berdampingan kan. Atau kan prokes juga nggak bisa ditinggalkan juga kan. Betul, betul. Nah, ini menjaga prokesnya ini, ada nggak masukkan DPPB di tempat-tempat objek wisata gitu kan? Nah, sekarang ini... Menghindari kerumunan itu. Nah, kita sudah mempunyai standar. Dari kementerian juga sudah mempunyai standar dan sudah disosialisasikan kepada semua sektor pariwisata khususnya. Yaitu standarisasi CHSE. CHSE itu Cleanliness, Health and Safety Environment. Jadi, dari sisi kebersihannya, dari sisi kesehatannya, dari sisi keamanannya, dan juga dari sisi lingkungannya. Jadi, sudah ada pedobongan baku. Sudah ada pedobongan baku. Semua sektor, seluruh sektor pariwisata, baik hotel maupun restoran, harus melakukan sertifikasi CHSE ini. Dan itu cukup bagus. Sehingga... Itu sudah berjalan? Sudah berjalan. Saat ini sudah berjalan. Dan mungkin di Cianyur ini baru beberapa hotel saja, tetapi kita ingin nge-boost, ingin mendorong semua sektor pariwisata, baik hotel, restoran, dan sektor-sektor pariwisata yang lainnya untuk melakukan CHSE ini. Sertifikasi CHSE ini. Itu dilakukan oleh siapa? Itu oleh lembaga sertifikasi. Dan sebetulnya sudah dilakukan sejak bulan November yang lalu. November 2020 sudah dilakukan di Jakarta, itu mutlak itu. Harus itu. Nah, Cianyur pun juga harus didorong untuk melakukan itu. Sehingga apa? Sehingga standarisasi protokol kesehatan tetap dilakukan menurut kaedah-kaedah sertifikasi yang sudah mereka lakukan. Standarisasi itu sudah jelas. Berarti yakin, optimis, sektor pariwisata akan cepat pulih. Kita yakin. Dan yang paling awal recovery. Betul. Kita yakin. Kita yakin. Sektor pariwisata akan menjadi sektor yang pertama kali recovery. Dibandingkan sektor-sektor yang lain, Kang. Terakhir, Kang Adi. Imbauan. Mungkin bagi pelaku pariwisata, khususnya di hotel juga gitu kan. Kuliner segala macam, imbauan ya. Sekarang ini seperti apa nih? Jadi, imbauan. Satu, untuk para pelaku bisnis pariwisata. Yuk kita sama-sama, termasuk dunia pendidikan. Kita ingin mendorong, harus cermat dan melihat gejala-gejala dan perubahan yang terjadi. Kita mau gak mau harus membiasakan diri terhadap kebiasaan baru ini. Kita lakukan protokol-protokol kesehatan sesuai dengan standarisasi yang sudah dilakukan. Terus, jangan lupa bahwa strategi-strategi pun juga kita harus melakukannya. Itu dari sektor sisi pelaku bisnis. Tapi dari sektor pemerintah juga, tolong buka peluang-peluang agar wisatawan Nusantara bisa datang kembali ke Cianyur. Kondisi COVID, karena COVID ini. COVID itu sekali lagi tidak akan hilang dari muka bumi ini. Kita mau tidak mau harus hidup berdampingan dengan COVID-19. Pemerintah pun juga harus ingat bahwa sektor pariwisata itu bisa menjadi trigger untuk sektor-sektor ekonomi yang lain. Penjualan UMKM. Efeknya akan kemana-mana. Tetapi kita sama-sama buatkan satu standarisasi yang betul-betul sesuai dengan kaedah-kaedah dunia kepariwisataan. Pelayanannya seperti apa? Dan kalau itu bisa terjadi, Cianyur bisa menjadi baliknya di Jawa Barat. Dan ini sektor pariwisata yang sangat menarik. Karena apa? Bisa menjadi trigger untuk sektor-sektor yang lain. Itu kan. Jadi dari saya, selaku ketua badan promosi pariwisata daerah. Mengharapkan yuk kita sama-sama lah. Karena kalau kita tidak bisa bekerja sama dan kerja sama-sama akan sulit. Oke, siap ke hadiah turun. Sama-sama turun. Waktu sini mudah-mudahan kita bisa memberikan sesuatu yang baik untuk Cianyur. Khususnya pariwisata Cianyur. Terima kasih. Sobat Jerek, itu tadi kita sudah bicara panjang lebar tentang seperti apa harapan mungkin sektor pariwisata ke depan akan solusinya, bangkitnya akan seperti apa dari badan promosi pariwisata daerah. Mudah-mudahan ini bisa juga menjadi manfaat juga bagi pelaku sektor-sektor pariwisata, bagi para masyarakat sendiri, khususnya pemerintah daerah. Agar memperbaiki lagi fasilitas, pelayanan yang ada untuk meningkatkan sektor pariwisata di Cianyur. Dan pengembangan SDM. Dan pengembangan SDM juga. Terima kasih. Kita nanti akan kembali lagi di Tokso COVID berikutnya dengan arah sumber yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.